Pemirsa bulan Ramadan menjadi berkah bagi perajun rekal atau meja Al-Quran di Magetan jika hari-hari biasa mampu menjual 50 buah meja dalam setiap minggu saat bulan puasa mampu menjual hingga ratusan buah meja rekal Seperti inilah kegiatan sehari-hari Suttarman warga desa Durenan kecamatan Sidorujo, Kaupat, Magetan yang membuat rekal atau meja Al-Quran Memasuki bulan puasa, kesibukannya semakin bertambah Maklum permintaan rekal Al-Quran meningkat tajam sejak umasuki bulan puasa hingga saat ini Jika hari-hari biasa mampu menjual 30 hingga 50 rekal Al-Quran setiap minggunya Bulan Ramadan pesanan meningkat menjadi 100 hingga 150 rekal setiap minggunya Biasanya pesanan datang dari pondok pesantren atau takdir masjid dan besola baik dari Kaupat dan Magetan hingga luar daerah seperti Madiun, Ngawi, bahkan Semarang, Jawa Tengah Setiap satu meja Al-Quran berbahan baku kayu sengon dan mahoni ini dijual dengan harga 20 ribu rupiah hingga 25 ribu rupiah tergantung bentuk atau modelnya Ya lumayan meningkat Kalau sebelum bulan Ramadan itu paling per minggu ya 50 Kalau untuk Ramadan ini sekitar 100 sampai 150 lah per minggu Pak Nibuannya pesanan dari mana sih Pak? Yang paling utama dari pondok-pondok pesantren Temboro Tapi ada yang dari Magiun, Ponorogo Terus dari luar pulau juga ada Kalau warga sekitar itu beli bijan bisa enggak mana? Bisa, untuk warga sekitar bisa Mungkin butuh satu atau dua bisa Soal kualitas tak perlu diragukan lagi Karena Suterman punya pengalaman kerja di perusahaan mebel di Solo, Jawa Tengah Sudah dua tahun ini ia menggeluti kerajinan rekal Al-Quran yang biasanya digunakan untuk Tadarus tersebut M.Ramsi, JTV, Magetan